Halo teman-teman balik lagi channel gue simtek kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team ya kita tes teman-teman tim Championship cara ngalahin finalis Dream Championship ya kita pilih satu ini mungkin belum kelar ya kita coba kelarin teman-teman ya sebenarnya tipsnya sih sederhana ya teman-teman ya sebentar kita pilih tim skill dulu yang bagus eh ya kuncinya sebenarnya matiin dulu tim skill ya matiin dulu tim skill Anda turun tuh pasti di bawah 720 nah kita tinggal tambah-tambahin ya kita tambah-tambahin yang penting enggak 720 lah gitu ya ini cara paling simpelnya teman-teman mungkin kalau yang main satu warna juga bisa ya dengan buff yang kecil-kecil bisa cuman begini aja menurut gue sih udah cukup ya pemain kalau bisa pakai tim utama sih kalau gue bilang ya skorer yang bagus yang kuat jadi nyetaknya juga enak oke yang belum subscribe jangan lupa subscribe teman-teman yang pengen kasih komentar jangan lupa tulis di kolom komentar oke sebenarnya dibilang susah enggak juga ya tapi dibilang gampang enggak juga jadi tiap finalis itu beda-beda memang ya kita berharap aja musuhnya enggak ngeshoot ya karena ada beberapa stage yang yang bahaya teman-teman kalau dia ngeshoot karena itu enggak masuk akal syutnya kita karena musuhnya genzo fps ya kita harus buang stamina nya ya lebih enak lagi sebenarnya teman-teman kalau misunya itu tipikal yang cats ya tukang tangkep jadi ngabisin stamina nya cepet kalau yang tukang kukul begini memang dia lebih irit stamina nya nah lebih bagus lagi kita pakai yang stamina killer yang banyak jadi kita spam shoot stamina killernya yang banyak itu jadi biar cepet stamina nya habis dan kita juga apa namanya secepat mungkin itu misi full power jadi biar enak teman-teman ya sepertinya di spam spam shoot IC dan koma ini sebenarnya enggak perlu yang seperti ini ya teman-teman ya jadi mau pakai tim kayak apapun yang penting spam shoot itu udah enggak masalah mah lebih bagus lagi pemain yang punya bon yang bagus ya oke ya kita target tiga gol aja nggak perlu hat-trick teman-teman yang penting tiga gol itu udah bisa dapet gold medal jadi kalau udah tiga gol itu ya kalau bisa di autoin dua nggak apa-apa ya biar lebih ya 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 kalau bisa jangan sampai matchup sih teman-teman ya sama back ya karena backnya jauhnya ini juga defensenya gede ya agak bahaya memang cuman besar kemungkinan sih dia apa namanya pakai skill biasa ya besar kemungkinannya pakai skill biasa memang seperti ini dan membaca-teman yang akan berkiranya kemungkinan tahu ya yang ya 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 ini enggak tahu ya dia babak kedua ganti keeper nggak ya kalau babak kedua ganti keeper super sih memang mulai dari nol lagi habis unta mirip nah genzo genzo hai 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 rohnya mie-rohnya Hai Hai kayaknya jebol kali ini habis stabilannya kayaknya Hai itu masih bisa oke masih bisa tapi yang akan 0-0 mungkin kita bisa cepak satu lagi teman-teman di babak pertama ya dari ini nggak bisa di autoin teman-teman jadi harus manual ya harus manual harus sabar kalau enggak ya susah ya masih menang pun mungkin menang cuma satu gitu ya dan hadiahnya enggak full mungkin kalau kayak apa namanya kalau material limit break atau enggak coach yang all max itu mungkin enggak apa-apa ya atau kosong juga cukup cuma kalau kayak black boy itu kan rugi kita kalau kita cuman dapet satu ada yang removal ada yang limit break reset ya kan jadi kalau bisa yang emang begitu-begitu dimainin wah nggak keburu aduh nggak bisa lihat ya kita langsung ya kalau udah tiga gol kita autoin aja Oke santana ya rata-rata memang ya gue juga baru pelatihan juga teman-teman setelah lewat Dream Championship ini ya tahun lalu ya ternyata memang sama hampir semuanya sama semua ya timnya ya paling yang main Europe aja paling beberapa ya ikhzo yang apa namanya Sama apa namanya sama forward itu tipikal shoot tersebut ya kalau bisa jadi AM sama apa namanya sama forward itu tipikal shoot tersebut semua udah spam spam aja terus ya jadi kunci ya sebenarnya sih semangat itu ya teman-teman ya dan sebentar lagi ya sebentar lagi teman-teman kurang tiga harian lah ya update besar untuk kemudian teman-teman bakal ada ini juga kalau nggak salah bakal ada yang namanya kita mengelompokkan formasi jadi kita lebih gampang jadi kan ke formasi silver itu kan nggak mungkin kita pakai ya jadi eh nanti setelah ada sortir formation jadi kita bisa nongolin yang yang apa namanya gold doang ya kan itu lebih rapi gitu kalau inside master bahaya ya inside master bahaya hampir kemungkinan pasti dikena terharusnya Tom Hai iya tepuk bagi tujuh salio toh oriwazir sekali lagi pertanyaan bahagian kalau teman-teman ada yang nanya mak kalau gua nggak punya tim kayak lu ya gue punya tim yang biasa-biasa aja gimana gitu kan ya Itu tadi yang gue bilang ya teman-teman ya Kuncinya cuman di spam shoot Kuncinya cuman di spam shoot Dan cari Apa namanya Habisin stamina dan Bikin power Di bawah 720 Ya kalau mau paling gampang ya Matiin yang namanya Team skill ya Udah itu udah pasti aman Di bawah 720 Oke kita butuh Satu gol lagi Tidak bisa menyerah 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 Harusnya itu bol Gila Robson ini Zaman dulu masih kepake teman-teman Meskipun secara status dia jelek Tapi Apa namanya ya Orang biasanya butuh buffnya Butuh buffnya plus Butuh skill blocknya Masuk 3-0 Oke kita tinggal autoin aja Supaya cepet Ya 3-0 Udah pasti dapet gold Jadi gak perlu Sampai 4-0 5-0 Atau enggak 3-0 Tapi hat-trick Gitu ya Kita pastiin dulu Ini dapet gold Oh dapet gold ya Cukup 3 gold teman-teman Oke segini aja Intinya teman-teman Cara menyelesaikan Match Lawan finalis Dream Championship 2019 Ya kita ketemu lagi teman-teman Di video Berikutnya Bye Bye